Saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, baik yang ada di gereja ini maupun saudari-saudara di keluarga masing-masing. Selamat sore semuanya. Saudari-saudara dan anak-anakku terkasih, saya menemukan satu tulisan tentang tipe-tipe orang ketika menghadapi masalah. Yang pertama Miss Syed, nona pengeluh, ia mudah menyerah ketika menghadapi masalah, ia kurang mampu mengendalikan hidupnya, menyalahkan orang lain dan cenderung untuk memposisikan diri sebagai kurban. Lalu tipe yang kedua Mr. Critic atau pengkritik, dia adalah pengkritik yang ulung, dia banyak menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukan apapun bahkan untuk dirinya sendiri. Karena memang melakukan sesuatu lebih susah daripada mengatakan. Lalu yang ketiga Miss Dreamer atau pemimpi. Miss Dreamer hidup di dalam impiannya, ia punya banyak ide, tetapi tidak ada yang ia jalankan. Ia tinggal di dalam kayalannya, bukan di dunia nyata. Lalu yang keempat Mr. Gogeter, Tuhan maju terus. Ketika masalah terjadi, dia segera bertindak, tapi rupanya sayangnya orang tipe ini bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Kalau dia misalnya berpikir lebih dahulu, merenungkannya dan segala macamnya, maka hasilnya akan lebih baik. Lalu yang kelima adalah program Solving Kids. Orang dengan tipe ini fokus pada solusi. Mereka menetapkan tujuan sekaligus rencana-rencana realistis untuk menemukan jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama, kita melihat bahwa Elia telah melakukan perjalanan panjang dan melelahkan menuju Gunung Horeb. Elia sedang menghadapi masalah, yaitu ancaman pembunuhan dari Ratu Isabel. Isabel adalah orang yang membawa penyembahan Dewa Baal ke Israel. Tujuan Elia menuju Gunung Horeb karena Elia mau berlindung kepada Tuhan dari ancaman tersebut. Tujuan lainnya adalah Elia mau membarui kekuatannya. Dan rupanya ia juga sungguh menyadari memerlukan pencerahan karena saat itu dia mengalami kesulitan untuk menangkap rencana Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki dari dirinya. Karena dia rupanya mengalami derita dengan situasi-situasi yang dihadapinya ketika menghadapi Isabel dan para penyembah Baal. Situasi berat yang dihadapi Elia mengarahkannya untuk pergi ke Gunung Horeb tempat di mana Musa menerima 10 perintah Allah. Di mana Tuhan telah menyatakan dirinya kepada umat pilihannya setelah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi Elia kembali ke tempat simbolis ini Gunung Horeb ini di mana perjanjian telah dimulai untuk memohon bantuan kepada Tuhan untuk membarui dan melindungi perjanjian yang sudah dilaksanakan oleh Allah. Elia tahu bahwa Tuhan tidak dapat ditemukan dalam angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit. Tidak dalam gempa bumi, tidak juga dalam api. Tuhan tidak hadir di dalamnya. Mungkin angin kencang, gempa bumi, dan api menjadi simbol kemarahan, dendam, kebencian, iri hati. Dan itulah di mana Tuhan sebenarnya tidak menghadirkan diri dalam situasi-situasi keras seperti itu. Hal yang menarik adalah ketika Elia merasakan angin yang sepoi-sepoi dan di situ dia dapat menemukan Tuhan. Elia dapat mendengar suara Tuhan dan menerima bimbingan yang dibutuhkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita dihadapkan pada kekacauan, Situasi hidup kita, berbagai macam ancaman dan penderitaan, serta masalah hidup. Kita perlu bersikap, tenang, sabar, tidak tergesa-gesa, membiarkan emosi kita liar. Tetapi justru mau berusaha untuk mencari ketenangan. Yesus dalam bacaan Injil setelah menyuruh orang banyak pulang, dia pergi ke gunung, ke bukit untuk berdoa. Elia ketika menghadapi masalahnya yang besar, pergi ke gunung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, rupanya di sini kita perlu untuk menanggalkan dan meninggalkan keramaian yang ada di dalam kehidupan kita, berani menyediakan waktu bersama Tuhan. Situasi pandemi saat ini, ya banyak membuat orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang stres, banyak orang yang mengalami situasi-situasi sulit dalam hidupnya. Banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak harus belajar online, sementara dia juga harus membagi waktu untuk bekerja, mencari uang, mencari rejeki. Ketika ditinggalkan, takut anak tidak belajar. Ya situasi ini sungguh membuat kita merasa prihatin. Tetapi rupanya dengan pengalaman baik dari bacaan pertama Elia, dan para murid yang menghadapi kekacauan dalam perjalanan di tengah lautan, ya kita diajak untuk sungguh tenang, sabar, dan kembali kepada Tuhan yang telah menjanjikan keselamatan kepada kita. Saudari-saudara yang terkasih, peristiwa para murid yang mengalami kekacauan, kepanikan, dan ketakutan, dan itu semua karena ada angin sakal, mereka sungguh mengalami situasi yang berat. Dan Yesus hadir pada saat kepanikan itu terjadi. Ini adalah gambaran kehidupan gereja dalam badai sejarah dan kehidupan setiap orang Kristen yang menghadapi pergumulan dan kesulitan yang tidak terhindarkan. Seringkali tindakan Tuhan dalam kehidupan kita terasa misterius. Kita takut akan hal itu. Dalam kepanikan para murid, Yesus hadir. Meski awalnya Yesus dikira hantu. Mereka gagal fokus, tidak dapat mengenal, dan memahami kehadiran Yesus. Sama halnya dengan bangsa Israel seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Israel telah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan, tetapi gagal mengenali Mesias ketika Yesus datang kepada mereka. Petrus saat itu berusaha untuk mengendalikan situasi para muridnya, teman-temannya. Dia meminta sosok misterius itu untuk memungkinkan dia berjalan melintasi gelombang yang ganas. Petrus mengambil resiko dan mengambil langkah keluar dari perahu menuju Yesus. Setelah Yesus mengatakan, datanglah. Pada langkah-langkah awal, saat mata dan perhatiannya tertuju kepada Yesus, selama Petrus terus menatap Kristus, ia bisa berjalan di atas air tanpa hambatan. Segera setelah dia membiarkan matanya menjauh dari Kristus untuk mengamati gelombang yang menakutkan itu, dia mulai tenggelam. Kristus selalu dekat dengan kita dalam badai hidup kita. Seperti halnya kepada Petrus, Yesus juga mengatakan kepada kita, datanglah. Dia meminta kita untuk percaya kepadanya. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Demikian juga, Yesus tidak akan pernah membiarkan kita tenggelam di dalam kesulitan dan berita yang kita alami. Asal kita sungguh berani, percaya, dan beriman kepadanya. Dalam kata-katanya kepada Petrus yang diwarnai dengan kekecewaan, ketika melihat betapa Yesus sangat merindukan kita untuk mempercayainya, mengapa engkau bimbang? Begitu Yesus masuk ke dalam perahu, badai memberi jalan menuju kedamaian dan ketenangan. Kristus ingin menjadi damai kita, kekuatan kita, dan solusi untuk masalah hidup yang kita hadapi. Santo Petrus rupanya pada saat itu tidak sungguh mengerti. Ketika peristiwa itu terjadi, tidak sungguh memahami. tetapi rupanya dalam surat pertamanya dia mengatakan seperti ini, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya atau kepada Kristus, karena dia peduli kepadamu. Inilah peristiwa yang dipelajari oleh Petrus, sehingga ia mendapatkan suatu pesan yang sangat indah dalam hidupnya. Doa berperan menjaga mata hati kita terfokus kepada Yesus, sehingga kasih karunianya dapat membawa kita dengan selamat melalui badai kehidupan. Jika kita tetap fokus pada Kristus, memiliki lebih banyak iman kepadanya daripada diri kita sendiri, mana hati kehendaknya, bahkan ketika itu sulit, tidak ada rintangan yang terlalu berat bagi kita. Dia akan membuat hidup kita lebih bernilai, lebih bermakna, dan menghasilkan muah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu lagi. Yesus adalah penyelamat, pembaharu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan sahadat. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal.